Dalam kondisi seperti ini Ustadz, dimana saudara-saudara kita di Palestine ini terus-terusan digempur oleh Zionis Ustadz. Ini kenapa sih Ustadz negara-negara Islam ini tidak bersatu, habis itu kita serang balik mereka ini Ustadz. Baik saya jawab dari dua sisi ya. Yang pertama, siapapun yang mengaku Muslim di masa sekarang bukan pilihan. Wajib membela Palestine, bukan pilihan ini. Ini bukan pilihan. Dan bukan saatnya sekarang mencari-cari mungkin karena ini, mungkin karena itu. Umat Islam lagi dibantai. Mau umat Islam yang dahulu menyerang atau tidak, itu tidak ada urusannya. Sekarang umat Islam lagi diserang dan mereka sedang membela dirinya. Kondisi teman-teman kita sekarang di Palestine mirip waktu kita dijajah sama Belanda. Bagaimana kalau kita orang Indonesia tiba-tiba melawan dan memberontak terhadap pemerintah Belanda pada saat itu. Kita disalahkan? Tentu saja tidak. Negara kita kok. Tanah air kita dirampok. Nah begitu keadaan orang Palestine. Jadi walaupun sekarang ada banyak orang di media mengatakan, oh kan orang Palestine yang duluan menyerang. Loh mereka dijajah. Masa kita dulu kalau kita serang Belanda karena mereka dijajah lalu kita disalahin. Kan lucu kan? Kan tidak mungkin. Jadi ini bukan opsional sekarang. Bukan mengatakan, oh itu bukan masalah saya. Tidak bisa, wajib. Allah akan tanya kita. Perindividu apa yang sudah kamu lakukan buat saudaramu di sana? Minimal dengan doa. Hanya angkat tangan modalnya. Berdoa memuji Allah lalu memuji salawat kepada Nabi SAW. Doakan agar Allah berikan kepada mereka solusi. Begitu juga dengan Allah binasakan musuh-musuhnya. Karena memang Nabi SAW mendoakan kebinasan buat musuh. Ini satu sisi. Jadi tidak boleh kita sekarang menganggap ini bukan masalah kita. Ini masalah umat Islam. Kita ini harus seperti satu jasad kata Nabi SAW. Kalau satu luka, jari kita kena pisau misalnya. Kata Nabi SAW, seluruh jasad itu akan demam. Harusnya begitu. Siapapun muslim di muka bumi ini, syahadat dari keturunan suku manapun, tinggal di wilayah manapun, kapan dia terganggu, maka sudah harus kita bela. Ada seorang wanita di ujung perbatasan negeri Persia di zaman Khalifah Mu'tasim. Salah satu Khalifah Abbasi. Dia rupanya perempuan ini lagi jalan, lalu ketemu dengan tiga orang tentara Persia. Tiba-tiba tentara Persia itu menarik jilbabnya. Kemudian mengebukin, memukul wanita ini. Lewat seorang muslim di situ, muslim ini merasa tidak mampu membantunya, tapi dia dengar perempuan ini mengatakan Wah Mu'tasimah. Maksudnya, hai Mu'tasim, tolong saya. Perempuan itu berkata, dan di situ wilayah jauh sekali dari umat Islam. Wilayah kekuasaan mereka. Maka si laki-laki ini, dia naik keledenya, menuju ke ibu kota kerajaan dinasi Abbasia di Irak. Jauh sekali. Perjalanannya mungkin memakan waktu satu bulan lalu sampai ke sana. Dia izin ketemu sama Mu'tasim, diizinkan lalu dia sampaikan. Saya dengar di sana, saya lihat sendiri dekat mata kepala, satu orang, satu orang muslimah. Ditarik jilbabnya, digebukin sama tentara Persia. Tidak pakai nunggu Mu'tasim itu. Tidak pakai nunggu. Langsung dia siapin pasukan, serang wilayah itu. Taklukkan, tundukkan. Walaupun musim dingin pada saat itu, mereka bertahan sampai 40 atau 50 hari untuk menembus benteng itu karena muslimah tadi dicoreng kehormatannya. Jadi memang kondisinya enggak bisa kita main-main kalau sudah agama yang dicoreng, ikhwan akhwan sekalian. Kita sekarang harus peduli dengan doa kita, kita peduli dengan harta kita sekarang cukup banyak lembaga-lembaga yang mengumpulkan donasi. Menyumbang. Semampu kita. Mungkin kalau jiwa ini butuh fatwa. Butuh memang pemerintah kita yang mengizinkan kita untuk pergi. Dibuka itu berbeda. Ini yang bisa kita lakukan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau kenapa pemimpin-pemimpin muslim tidak bersatu dan menyerang balik, ini jawabannya bukan di tangan saya, ikhwan akhwan sekalian. Jawabannya ada di tangan para pemimpin itu yang akan diminta tanggung jawab pada hari kiamat. Semua pemimpin muslim sekarang akan diminta pertanggung jawaban hari kiamat. Bagaimana bisa dia dan saudara jadi di sana, dia punya kekuatan militer, dia punya ekonomi, kenapa dia tidak maju? Sayangnya, pemimpin kita sekarang ini beda sekali dengan Abu Bakar, beda sekali dengan Umar. Abu Bakar itu, sebenarnya Nabi SAW, ada dua kelompok muncul pada saat itu. Tiga kelompok malah, sekaligus. Yang pertama, penolak pembayar zakat. Mengaku muslim, tapi mereka mengatakan, sudah, Rasulullah sudah meninggal, tidak ada lagi zakat. Zakat kami cuma berikan kepada Nabi. Nabi meninggal, tidak usah bayar zakat. Berarti rukun Islam yang ketiga, mau dihapus sama mereka. Kelompok yang kedua, adalah orang-orang yang murtad dari agama Islam. Mereka masuk Islam awalnya, di akhir hidup Nabi SAW, dengan tujuan, mereka hanya sekedar takut saja, secara politik. Karena umat Islam sudah menguasai Jazira Arab. Mereka yang masih lemah imannya banyak yang murtad. Kelompok ketiga, munculnya Nabi Palsu, Musaylam Al-Qaddad, dan Aswad Al-Unsi. Tiga kelompok besar, di Jazira Arab yang muncul. Waktu itu, kekuatan umat Islam, tidak lebih daripada 20-25 ribu pasukan. Semua yang produktif. Prajurit yang produktif. Sisanya orang tua sama, anak-anak kecil. Apa yang terjadi? Abu Bakar langsung membentuk pasukan, di awal khilafahnya beliau. Lalu kemudian mengutus, untuk menyelesaikan tiga perkara ini. Sampai Umar saja, yang sangat tegas. Umar itu sampai mengatakan, ya Abu Bakar. Kenapa? Kenapa Abu Bakar mengangkat Umar sebagai penasehat? Ya Abu Bakar, kenapa kita tidak kirim saja da'i ke sana? Ceramain mereka. Da'wai mungkin mereka sadar. Abu Bakar dengan tegas mengatakan, saya pasti akan memerangi demi Allah, seseorang, yang tadinya membayarkan zakat kemasan Nabi S.A.W. walaupun dengan tali, kekangan kuda, atau ikatan, atau seekor domba, yang pernah dibayar ke Nabi S.A.W. lalu mereka berhentikan. Lalu keluar pasukan tersebut. Waktu keluar pasukan, seluruh kekuatan laki-laki keluar. Tertinggal saja di Madinah itu beberapa orang, orang tua, kebanyakan, dan wanita. Yang tinggal di sana, Abu Bakar sama Umar, sebagai khalifah dan wakilnya. Kemudian juga beberapa sahabat yang memang disuruh oleh Abu Bakar, mengurus bait-al-mal, mengurus beberapa hal yang berhubungan dengan keperluan kaum muslimin. Waktu itu, sempat muslimin khawatir jangan sampai Madinah diserang. Ini kosong, gak ada pasukan. Tapi ternyata dengan niat yang tulus untuk membela Islam, membela agama Allah S.A.W. ini yang terjadi, justru musuh-musuh di luar sana berfikir, gak mungkin Madinah kosong. Gak mungkin Raja Muslim mengutus pasukannya, sementara membiarkan kandang dia sendiri Madinah itu kosong. Maka dengan itu mereka khawatir menyerang Madinah dan akhirnya Allah berikan kemenangan di tangan Abu Bakar. Dan ulamak mengatakan, jasa Abu Bakar yang luar biasa, di masa hidupnya walaupun cuma dua tahun, dia telah menyelesaikan tiga perkara besar ini. Perkara pertama adalah, semua penolak zakat diperangi dan harus tunduk kepada hukum Allah dan rukun Islam tidak jadi dihapus oleh mereka. Orang-orang yang murtad diperangi. Juga dengan para nabi-nabi palsu, semuanya diperangi. Akhirnya dua orang ini, as-saudalunsi dan musaylim al-qadzab meninggal di masa dia. Di zaman Umar juga begitu. Di zaman Umar tidak ada satupun orang non-muslim yang berani mengganggu umat Islam. Mengganggu saja gak mungkin. Mereka segan. Zaman Uthman, zaman Ali, semua begitu. Ini kalaupun pimpinnya seperti itu. Kalau pemimpin yang zaman sekarang kita tidak tahu. Cuma memang di satu sisi teman-teman sekalian, kita jangan terlalu lancang juga berlebihan dalam berbicara tentang para pemimpin muslim. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kita kan ini orang luar ya. Mereka yang sedang berada di satu ranah politik itu. Kita tidak tahu. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana mereka belum menyerang. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kita berharap Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka peduli. Karena di tangan mereka ada kekuatan dibandingkan kita masyarakat biasa. Kita berharap satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati para pemimpin muslim seperti kalau tidak salah beberapa hari yang lalu Muhammad bin Salman sudah mengumpulkan pemimpin-pemimpin negara Liga Arab dan juga membicarakan tentang masalah lain. Dan mereka sudah ada penekanan-penekanan untuk melakukan langkah-langkah yang menyelesaikan kasus Gaza. Saya lihat sendiri cuplikan sudah ada pesawat-pesawat yang terbang ke Gaza langsung membawa makanan, membawa obat-obatan, membawa mobil ambulan dan mereka berhasil dari Kuwait, dari Saudi, dan beberapa negara itu sudah ada langkah. Cuma mungkin tidak terpublish di media secara umum karena memang media umumnya juga dipegang oleh orang-orang Yahudi. Jadi memang tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang berharap, kita doakan agar Allah berikan hidayah mereka Allah kokohkan telapak kaki mereka Allah satukan perkataan mereka dan ini saya melihat momentum yang paling tepat untuk menyatukan umat Islam. Di masa selama ini selalu berserisih dalam pendapat-pendapat yang sepele tidak diperlukan sekarang sudah saatnya lupain semua itu. Sekarang umat Islam lagi Allah ajak untuk bersatu. Sisi yang lain saya mau tambahkan ikhwa sekalian. Mungkin di mata sebagian orang teman-teman kita di Falestin kesian tertindas segala macam. Tapi kalau saya melihat dengan kacamata saya pribadi yang saya fahami secara teriak agama justru mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Di saat sekarang kalau kita lihat cuplikan-cuplikan saya hampir setiap saat mengikuti cuplikan keadaan orang-orang di sana mereka para ulama'nya bagaimana mereka pun tetap sholat jumat mereka sholat 5 waktu di masjid walaupun terjadi peperangan dan mereka itu terlihat sekali membahasakan Alhamdulillah kami bersabar dengan ujian ini Alhamdulillah kami menikmati proses ini para syuhadak diciumin sama mereka mereka merasa gembira ibunya bangga dengan anaknya mati syahid ini Allah pilih mereka menjadi orang-orang yang betul-betul merindukan akhirat dunia jadi kecil buat mereka building hancur depan matanya anaknya meninggal tapi mereka harus terima fakta itu semuanya dan di saat memang umat Islam belum bisa membantu mereka ini peluang yang luar biasa siapa yang Allah berikan kesempatan beramal salih terutama dia bisa berjihad di jalan Allah dengan cara yang benar seperti di Gaza sudah jelas caranya benar mereka lagi di jajah mereka melawan maka ini adalah sebuah karunia yang luar biasa karena tinggal tunggu satu peluru satu bom selesai bagi dia mati syahid dan mendapatkan mati terbaik kita belum tentu bisa dapatkan itu Allah sedang memilih mereka mungkin secara kasat mata kita lihat anak ini kena bom ibu itu meninggal juga laki-laki itu meninggal tapi mereka mati semua orang juga pasti mati kan cuma mereka sudah meraih mati terbaik yaitu mati syahid di jalan Allah harusnya kita merasa cemburu dengan mereka karena mereka mendapatkan peluang itu kita tidak mendapatkannya tapi kita masih bisa meraih peluang itu dengan niat kita dan doa kita kita partisipasi bersama mereka